Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita selanjutnya terkait kenaikan harga kedelai. Di tengah ancaman inflasi imbas kenaikan harga BBM, kini harga kedelai impor kembali melonjak tinggi. Dampaknya sejumlah perajin tahu dan tempe di Lumajang, Jawa Timur terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Dampak tingginya harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tahu dan tempe ini sangat memberatkan usaha mikro kecil menengah. Baikin untuk menghindari kerugian, perajin tahu dan tempe di kecamatan Projiwal, Lumajang, Jawa Timur mengurangi produksinya. Diduga kenaikan harga kedelai impor tersebut merupakan imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak. Khawatir tahu dan tempe buatannya tidak laku jika harganya dinaikkan, para perajin pun mengurangi produksinya. Biasanya dalam satu hari pengusaha tahu menghabiskan 50 kg kedelai, namun kini dikurangi menjadi 35 kg kedelai. Harga satu karung kedelai seberat 50 kg saat ini mencapai Rp638.000 atau naik sebesar Rp100.000 dari harga semula. Kenaikan harga kedelai juga mengikibatkan penyusutan terhadap produksi tahu dan tempe dari sebelumnya. Ya nggak bisa menciasati loh. Sekarang mau menaikkan harga jual juga nggak bisa. Terus memperkecil ukuran juga nanti kendala ke konsumennya sendiri. Sekarang ini di sini, tempat sini ya, itu Rp13.000. Sebelumnya Rp12.000 ya. Rp12.000 ya. Januari itu Rp10.000. Malahan Januari Rp10.000. Tapi mulai dari Januari itu naik terus sampai Rp13.000. Para perajin tahu dan tempe mengeluhkan harga kacau kedelai yang tadinya hanya Rp7.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Meskipun demikian, para perajin tetap memproduksi tahu tempe mengingat bahan makanan tersebut merupakan kebutuhan dan dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosikus Wanto National TV melaporkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosikus Wanto National TV melaporkan dan dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Dari Lumajang, Jawa Timur.000.